17 kapal terbakar di Sungai Kenongo, satu nyawa melayang Selanjutnya inilah informasinya Kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Juwana, Sungai Kenongo, Pulau Seprapat, Pati, Jawa Tengah masih berlangsung Petugas masih kesusahan untuk menjinakan api Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, total ada 17 kapal yang terbakar Ada satu korban jiwa dan dua luka-luka, ungkapnya, Sabtu tanggal 15 Juli 2017 Sementara ini, kata Sutopo, petugas masih kesulitan dalam proses evakuasi korban, karena jalan sempit dan sulit bisa dilalui mobil pemadam kebakaran dan ambulans Kebakaran kapal yang terjadi di Pulau Seprapat, Pati, Jawa Tengah Satu-satunya akses lewat Sungai Juwana Sementara kapal yang belum terbakar dijauhkan dari kapal yang terbakar, karena memang usaha pemadaman terkendala peralatan dan masih terus diupayakan terangnya Sebelumnya, Sutopo menerangkan, petugas pemadam kebakaran, PMK, gabungan dari PMK Pati, PMK Trangkil, dan Pakis telah dikerahkan untuk bisa memadamkan api Menurut Sutopo api belum bisa dipadamkan karena sulitnya akses jalan menuju ke TKP Jadi petugas harus berjibaku, terang dia menjelaskan Demikian informasi yang dikutip dari jawapos.com yang dapat kami sampaikan kepada saudara Semoga info ini dapat bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih